Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalan lintas timur arah Jambi, Pekanbaru, tempatnya di desa Pematang Pulai, kecamatan Sekernan. Satu unit truk pengangkut ayam menabrak rumah warga dan dua mobil lain yang sedang parkir. Satu unit truk pengangkut ayam yang melaju dari arah Pekanbaru menuju kota Jambi menabrak mobil yang terparkir hingga merusak teras rumah warga. Kejadian ini diduga akibat sopir truk yang mengantuk. Adi, salah seorang warga, mengatakan kejadian bermula saat truk pengangkut ayam yang melaju dari arah Pekanbaru menuju kota Jambi oleng ke kanan dan menabrak mobil truk yang terparkir di depan rumah warga hingga masuk ke teras rumah warga di sebelahnya. Kemudian truk pengangkut ayam itu juga menabrak pohon rambutan di depan rumah warga dan menimpa mobil pick-up yang terparkir. Kejadian ini menyebabkan satu unit truk yang terparkir rusak serta merusak satu unit mobil pick-up dan teras rumah warga. Kejadian ini diduga akibat sopir truk pengangkut ayam yang mengantuk. Terdah lu, Gantuk. Komur supir ngantuk ya? Iya, Gantuk. Mobil ayam ini daya yang mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru? Iya. Nabrak mobil parkir ya? Iya, parkir lagi parkir, tarp-rayu. Masuk ke dalam rumah apa? Iya, ke dalam rumah. Kerugian berapa bang? Jitar 30 jutaan lah, ke rugiannya. 30-an ya? Iya. Masuk rumah, masuk mobil. Jadi diselesaikan kekeluargaan ya bang? Iya, diselesaikan kekeluargaan lah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah